Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus dua perampok lintas provinsi dari tempat persembunyiannya usai menjarah toko peralatan elektronik di Kabupaten Moarojambi. Mirisnya tidak hanya menguras harta benda, perampok tersebut juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban wanita. Polisi bergerak cepat setelah mengetahui tempat persembunyian AM dan MH, dua perampok yang berada di kebun sawit milik warga. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku dengan timah panas lantaran melawan saat tindak ditangkap. Diketahui kedua pelaku telah merampok toko penjual peralatan elektronik di Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moarojambi. Warga Aceh Tenggara ini juga menyegap dan mengikat korban menggunakan lakban serta mengancam dengan senjata tajam. Tragisnya, usai menguras harta benda, perampok lintas provinsi ini juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban wanitanya. Beruntung polisi segera meringkus kedua pelaku dan mengemankan parang bukti uang tunai jutaan rupiah dan sejumlah parang berharga. Pelaku ini pura-pura belanja karena rumah korban ini adalah ruku penjual alat-alat elektronik. Rujian kurang lebih 30 juta. Kemudian alat yang digunakan ini parang untuk mengintimidasi korban. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapores Muarojambi dan tercerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Terima kasih.